Oke, kalau itu dilanggar, kemudian dari tiga regulasi tadi itu sanksi hukumnya ada di mana dimuat dan berapa kira-kira? Itu penertibannya ada wilayah bawak lu dan wilayah tak posisi ketika seperti bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang memang disewakan untuk publik. Gimana pada pasifitas itu mereka sewa dan membayar hak sewa saat mereka melakukan kegiatan pada gedung tersebut dibenarkan memasang alat peragat tempatnya selama mereka masih dalam proses penggunaan gedung tersebut. Tapi untuk zona-zona yang memang tidak disewakan apalagi di tempat-tempat pendidikan, masjid dan sebagainya itu memang wilayah telah diatur oleh undang-undang tidak dibenarkan memasang alat peragat tempatnya. Rumah sakit dan gedung kantor BAUMN gimana termasuk? Termasuk rumah sakit dan badan usaha milik negara. Nah, kalau kemudian seperti yang tadi Pak Akmal nyatakan bahwa mereka itu sebetulnya sudah pernah dipanggil, sudah ada sosialisasi dan sebetulnya mereka begitu maju pun jadi caleg membentuk tim sukses juga undang-undang itu dia baca, regulasi itu juga dia baca. Tapi kenapa tiba-tiba, kira-kira nih, kenapa tiba-tiba ada sampai ratusan orang yang melakukan pelanggaran masal seperti ini? Apakah karena satu orang sudah pasang terus tidak ada tindakan, yang lain juga ikut di tempat itu rame-rame? Atau memang gimana nih? Tentu ini kan ranahnya, ranah partai dengan konstituennya atau ranah partai dengan caleg-calegnya. Karena kami memberikan regulasi dan pemahaman itu kepada peserta pun ini. Dalam hal ini adalah partai. Dan KPU tidak menyentuh caleg-caleg dalam perpartai. Sosialisasi ini kita berikan kepada partai. Secara berjenjang, partai idealnya menyampaikan pesan-pesan ini kepada para caleg. Karena caleg-caleg ketika tidak mendapat informasi, mereka akan berasumsi dimanapun boleh memasang alat peragak kempanye. Padahal, ini yang terjadi, kalau Bang Yermen bisa survei, mana banyak partai, atas nama APK Partai ya, yang bercapuran di kota atau di daerah-daerah, ketimbang daripada yang melanggar itu adalah APK-APK Personal Caleg. Oh, hampir pasti. Bahwa ada miss atau taknan informasi yang tidak dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, sedianya peserta pemilu mengedukasi caleg-calegnya. Karena seindahan, estetika itu sebuah keniskayaan yang tidak ada oleh Pak Pemilu. Jadi itu ya, penertipannya harus seperti itu dan dasar hukumnya yang tadi yang Pak Akmal sebut. Dan juga Pak Pol PP, ya kan, Pak Pol PP menampakkan perannya di mana wilayah-wilayah yang menurut Pak Pol PP itu bersentangan dengan peraturan daerah atau kanun daerah yang mengatur tentang di mana wilayah-wilayah yang seril dengan oleh iklan dan alat peragak kempanye, dengan segasnya Pak Pol PP melakukan penertiban. Berarti tim, kalau dibentuk tim terpadu seperti dilakukan di kota Banda Aceh, terdiri atas KIP dan bawah seluruh kota Banda Aceh plus Polres dan Satpol PP, itu sudah benar ya? Sudah benar, sudah benar. Karena KIP Aceh ini kan tidak ada zona, Bang Yermen. KIP Aceh ini tidak ada punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah Kabupaten Kota. Nah, kalau pun KIP Tawa Banda Aceh memulai, kita berharap KIP Kabupaten Kota lain juga melakukan sesuatu. Tentu, gagasan ini untuk melakukan penertiban alat peragak kempanye ini tidak terserah-merah. Harus ditunggu inisiasinya dari KIP atau dari bawah dulu. Pemerintah daerah atau stakeholder lainnya yang merasa bahwa ini perlu penertiban. Kita kan begini, tidak hanya berharap penertiban alat peragak kempanye. Konten dari APK itu juga kita harus harap ada edukasi kepada masyarakat. Bahwa proses pengenalan diri, sosialisasi diri dan kampanye tidak boleh menghilangkan kemangat kebersamaan dan persaudaraan. Karena bila kita ikut konten kampanye di Metskos itu sudah sangat paling serang menyerang, kan? Ternyata bukan hanya persoalan penertiban zona APK yang sedarang-sedang marak-maraknya orang. Semacam apa, kita mengatakan one prestasi karena tidak ada komismen tertulis antara partai politik. Tapi paling tidak partai politik yang telah mendapat informasi dan sosialisasi dari KIP itu, mereka dengan kesadarannya menyampaikan kepada par salis-salisnya dengan surat edaran partai pula. Bahwa menghargai, karena zona pemasangan itu telah kami berikan secara resmi kepada partai politik. Kepada partai politik, apakah partai politik memberikan kepada salis-salisnya atau mensosialisikan kepada salis-salisnya? Ini domennya partai politik dengan salis-salisnya. Oke, sekarang kita beralih. Kalau tadi itu kan APK ya, alat peragak kampanye. Di dalam undang-undang itu ada satu lagi istilahnya bahan kampanye. Nah, bahan kampanye ini umumnya setahu kita itu dibagi-bagi ketika misalnya ada kampanye dialogis satu, atau kampanye terbuka yang dibagikan misalnya dalam bentuk t-shirt, selendang, topi, pin, polpen, segala macam kan. Dan harganya kan dibatasi itu ya Pak Amal ya, 60 ribu kalau saya nggak salah ya. Nah, sekarang gimana nih? Teman saya tadi beritahu, apa kita, host kita, dia udah pernah ditawarin sebuah kopiah di SIGUI katanya. Gimana? Di Aceh Utara. Di Aceh Utara gitu kan. Tapi dia tolak, tapi dia tolak. Karena memang, apa udah masanya kita terima-terima kalau memang ada pemberian-pemberian bahan kampanye itu? Pada tahapan kampanye yang seperti ini, dialogis sifatnya? Ya, penyebaran bahan kampanye itu sudah boleh dilakukan sejak tanggal 23 September, sampai dengan 13 April 2019. Artinya, selama fase itu, selain daripada iklan kampanye di elektronik dan media cetak, serta rapat umum, kalau di pres debat capret, itu semua sudah bisa dilakukan termasuk penyebaran. Penyebaran itu artinya, caleg-caleg partai. Bukan pengadaan, penutanan, alat bahan-bahan kampanye itu, tapi terikat dengan nilai tadi. Nilai tadi ya. Nah, memberikan kepada siapa dan siapa masyarakat, boleh menerima, boleh tidak. Itu kan wilayah masyarakat, oh, dia tertarik dengan bahan kampanye yang diberikan oleh partai. Misalnya, kalender lah ya, kalender gitu ya. Ya, betul. Dia terima dua-dua, kalender dinding dibagi, kalender. Boleh jilbab, boleh topi, kan gitu. Kemudian, alat minum. Alat minum tidak lagi mok, tapi sudah diinterversasi dalam makna yang cukup luas. Alat minum ya. Makan, sendok-sendok misalnya ya. Betul, betul. Ya, kayak tutup kepala itu tidak lagi dibilang kopi ya, topi, jilbab, langsung aja tutup kepala. Nah, pengertiannya gitu ya. Ya, betul. Nah, ini pembuktiannya gimana nih? Tiba-tiba nanti ada yang kasih handphone katakan atau charger yang lebih, bukan charger apa namanya nih? Powerbank. Powerbank tiba-tiba gambarnya calon gitu ya. Itu gimana? Penerima kan tidak bertanya kepada peserta ini harga berapa. Oh, iya, benar. Konstituen akan menerima apapun yang diberikan oleh... Ya, dari saya sementara itu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Ma, kalau seandainya mereka sudah diingatkan namun tetap masih melakukan kesalahan, apa hukuman paling berat bagi mereka? Ya, ini kan pas tahap pertama ini kan masih himbowan. Himbowan bahwa partai politik menghargai PKPU. Nanti ketika sudah sampai pada posisi yang cukup kursial, ini Bawaslu yang akan melakukan langkah-langkah. Gimana partai tersebut melanggar PKPU pasal mana? Karena dia, pelanggaran itu akan ada sanksi. Sanksi administrasi, sanksi pelanggaran tahapan pemilu, termasuk nanti akan ada sanksi masuk wilayah pidana atau tidak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Akmal Abjal yang telah menjembatkan waktu untuk bergabung dengan kita.